PASCA 23 pegawainya terpapar COVID-19, sebagian besar layanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan ditutup sementara. Agar layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan, pelayanan dialihkan ke Puskesmas lain, seperti Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru dan Pancoran. Meski demikian, pihak Puskesmas masih membuka layanan 24 jam untuk layanan kesehatan seperti poli umum, layanan bersalin, dan swab PCR. Ya, kemarin seperti biasa, kita melakukan swab protein pegawai, ternyata memang diperlukan ada sekitar 23 pegawai yang positif swab anti-gen. Kalau untuk pelayanan sendiri gimana nih? Kalau untuk pelayanan, selama dua hari ini kita alihkan ke Puskesmas Kecamatan Pancoran dan Kebayoran Baru untuk pelayanan polinya. Tapi kalau untuk pelayanan lainnya kita tetap berbuka. Sebagai upaya sterilisasi, sejumlah ruangan di Puskesmas Kecamatan Mampang dilakukan disinfeksi. Jumlah anggota DPR dan pegawai yang terpapar COVID-19 di lingkungan Parlemen terus bertambah. Sebanyak 142 orang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga sejumlah komisi melakukan lockdown dan perdiadaan rapat kerja. Om Mirsa, kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan kurangi mobilitas. Mari kita konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi. Kita percaya COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa kita akan selalu bersama menanggulangi wabah ini. Saya Abraham Silaban pamit, salam sehat. Sampai jumpa. Mahkamah Kehormatan Dewan Komisi 1 dan 3 DPR RI memutuskan untuk melakukan lockdown. Hal ini dilakukan usai sebanyak 142 orang di lingkungan DPR RI terkonfirmasi positif COVID-19. 142 orang ini terdiri dari pegawai PPSN, tenaga ahli dan para anggota DPR RI. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebutkan kluster penyebaran COVID-19 berasal dari rapat kunjungan kerja yang dilakukan DPR. Yang positif gitu ya, saya sebut positif itu kemarin 97, kemarin sore tambah 45 orang lagi, jadi 142 kemarin. Nah, tentu dari 142 itu kita indikasi yang kita pakai tetap sementara ini adalah, basisnya adalah antigen dan PCR. Nah, semua baik anggota maupun tenaga ahli maupun PPNSN, kita lakukan karantina mandiri. Nah, beberapa ciri-ciri Omikron tentu itu menjadi catatan kami, sehingga bagi yang dikarantina mandiri, kita monitor gejala-gejalanya gitu ya. Dalam dua hari ini, apakah sesuai dengan gejala-gejala Omikron, kita monitor gitu ya. Karena basis kita masih pakai, menggunakan sutantigen dan PCR gitu ya. Sementara itu, anggota maupun staf ahli yang terkonfirmasi positif COVID-19 kini masih menjalani karantina mandiri. Adapun terkait penghentian kegiatan lingkungan di DPR masih akan dibahas dalam rapat misyawarah. Secara ini.